Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak tinggal diam saat anak didiknya dikritik hingga dikecap media asing. Shin Tae-yong memberikan pembelaan terhadap Asnawi yang disorot tajam media asing setelah beraksi terhadap pemain Singapura, Faris Ramli. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkap aksi pemain Singapura yang menurutnya juga tak pantas dilakukan. Seperti diketahui, kemenangan skuad Garuda atas Singapura menuai banyak beragam komentar dari publik. Media Singapura, Vietnam hingga Korea Selatan mengomentari kemenangan dramatis Indonesia hingga aksi Asnawi terhadap Faris Ramli. Media Singapura, Mothership.sg mengkritik aksi Asnawi terhadap Faris Ramli yang saat itu gagal mengeksekusi tendangan penalti. Media tersebut memberikan sebuah tulisan diolok-olok oleh Kapten Indonesia. Berkaca dari beberapa kabar yang beredar di dunia umaya, Asnawi diduka mengucapkan sebuah kalimat yang berbunyi, terima kasih. Setelah kehilangan itu, Faris memegangi kepalanya di tangannya dengan kekecewaan yang jelas. Kecemasannya diperparah ketika Kapten Indonesia Asnawi mangku alam berlutut di depannya dan mengatakan apa yang dikatakan beberapa orang, terima kasih, tulis mereka. Asnawi langsung diseret oleh gelandang Lions, Syahdan Sulaiman. Tak hanya Singapura, media Korea Selatan www.exportnews.com turut mengecam aksi pemain 22 tahun tersebut. Media tersebut menuliskan Asnawi yang notabene sebagai Kapten justru melakukan tindakan yang sangat mengecewakan. Di sisi lain, pelatih Sintayong tak tinggal diam saat anak asuhnya dikritik hingga dikecam media asing. Sintayong mengatakan pemain Singapura terlebih dahulu mengecek skuad Garuda dengan melakukan beberapa selebrasi berlebihan. Bagi kami tidak masalah besar karena ada selebrasi dari pemain Singapura ke bench kami, kata Sintayong selepas melaga. Tak hanya itu, Sintayong mengatakan bahwa ia juga memberi keteguran kepada pelatih Singapura Tatsuma Yoshida sebelumnya. Namun setelah itu, semua keadaan semakin membaik saat Tatsuma Yoshida sudah meminta maaf. Saya sedikit bicara kepada pelatih Singapura karena mereka harus fair play. Setelah itu, semua baik-baik saja dan pelatih Singapura minta maaf, ucap Sintayong. Tak hanya itu, Sintayong sebelumnya juga sempat kecewa dengan keputusan wasit yang tak memberikan hadiah penalti kepada Indonesia pada semipinal leg pertama. Terima kasih.